Bang Instagram Pro ada update bang Bang update bang Bang update bang Bang update bang Kalem, chill, santuy Setelah 3 bulan, akhirnya Instagram Pro mengupdate aplikasinya Serta membawakan fitur-fitur baru Yang mana fitur ini belum ada pada aplikasi Instagram Pro sebelumnya Nah dalam video kali ini, gue akan membagikan Serta mereview aplikasi Instagram Pro terbaru kepada kalian Halo semua, balik lagi dengan gue Iksan di channel Bang Gaptek Edy Dalam video kali ini, seperti requestan kalian Gue akan mereview serta membagikan aplikasi Instagram Pro versi terbaru Yang mana di versi terbaru ini Instagram Pro memiliki fitur-fitur baru yang belum ada pada Instagram Pro sebelumnya Apa aja sih fitur-fitur terbaru dari Instagram Pro ini? Oke, kita langsung aja masuk ke reviewnya Yang pertama, melihat live seseorang tanpa ketahuan Ya, dengan update-an terbaru kali ini Kalian bisa melihat live seseorang itu tanpa harus ketahuan Kalau kalian ini sedang menonton live orang tersebut Caranya pun gampang banget Kalian bisa pergi ke profil akun kalian Lalu kalian bisa pilih garis 3 pojok kanan atas Lalu kalian bisa pilih instapro setting Scroll ke bawah, bisa pilih privacy Dan pada bagian live ghost mode, kalian cukup centang aja Nah setelah itu, kalian bisa bebas melihat live streaming seseorang di Instagram Itu tanpa ketahuan kalau kalian itu sedang menonton live mereka Cara ini ampuh banget buat kalian yang ingin melihat live streaming mantan Ataupun gebetan di Instagram tanpa harus takut ketahuan kalau kalian sedang menontonnya Yang kedua, unfollowing tracker Yes, akhirnya unfollowing tracker is back Hanya dengan menekan notifikasi Instagram Kalian bisa mengetahui siapa saja orang-orang yang meng-unfollow kalian Tanpa harus menggunakan aplikasi tambahan Nah tetapi, buat kalian yang saat awal penginstalan nanti Itu tampilan Instagram Pro-nya itu mengikuti seperti yang baru Notifikasinya ada di bagian atas Cara ini tidak akan bisa Caranya diganti dengan kalian bisa pergi ke Instapro setting Kalian bisa pergi ke menu unfollowing tracker Lalu pada bagian enable unfollowing tracker Kalian bisa centang aja Lalu kalian bisa klik update followers list Dan nantinya saat kalian pencet unfollowers list Kalian bakal mengetahui siapa saja daftar orang yang unfollow kalian Yang ketiga, ganti background message Ya buat kalian yang orangnya itu mudian Ataupun bosenan banget Fitur ini berguna banget nih buat kalian Caranya pun cukup mudah Kalian bisa pergi ke Instapro setting Lalu pilih time option Nah pada bagian set background Gradient color Dan apabila kalian ingin menggunakan foto pada galeri kalian Kalian bisa centang pada bagian set image as for paper Dan pilih set background Untuk gambar yang akan kalian pilih di galeri kalian Nah tidak hanya itu Kalian juga bisa ubah background yang sudah disediakan Temanya oleh Instapro Dengan cara membuka DM kalian terlebih dahulu Nah lalu kalian bisa klik yang pada bagian pojok kanan atas Yang berlogo I Nantinya kalian bisa pilih suka-suka tuh Tema background chat yang sudah disediakan oleh Instagram Pro nya Yang keempat, Real playback video Nah buat kalian yang suka nonton video di Instagram Pastinya tidak seneng dong Apabila kalian ingin mengulang videonya Tetapi harus menunggu videonya itu selesai terlebih dahulu Nah di Instapro setting ini Kalian mempunyai fitur Real playback video Caranya kalian cukup tahan lama aja videonya Lalu kalian cukup menggeser-geserkan jari kalian Untuk mengatur detik keberapa kalian ingin memainkan videonya Yang kelima, pesan tidak ketahuan kalau sudah dibaca Caranya pun cukup mudah Kalian bisa pergi ke Instapro setting Lalu kalian bisa pilih privacy Kalian bisa centang pada bagian .mark, message, a street, dan hide typing status in DM Dengan begitu nantinya saat kalian baca DM dari seseorang Itu tuh orang tersebut tidak ketahuan Kalau DMnya sudah dibaca Bahkan status mengetik kalian pun saat kalian ingin membalasnya Itu tuh juga gak ada di Instagram Pro ini Yang kelima, lihat Instastory tanpa ketahuan Ya fitur ini berguna sekali buat kalian Para stalker yang ingin men-stalk mantan, gebetan, ataupun lainnya Tanpa harus ketahuan kalau kalian tuh melihat Instastory mereka Caranya gampang banget Kalian bisa pergi ke Instapro setting Lalu kalian pilih privacy Lalu pada bagian hide view story Kalian centang aja Nah nantinya kalian bisa melihat story orang tersebut Tanpa harus ketahuan Kalau akun kalian itu melihat story Instagram yang mereka buat Yang ketujuh, bebas iklan Caranya gampang banget Kalian bisa pergi ke Instapro setting Kalian bisa pilih feed and story setting Lalu pada bagian disable ads kalian cukup centang aja Nantinya kalian bisa merasakan sendiri tuh perbandingannya Nah disini gue juga sudah membandingkan antara Instagram Pro dengan Instagram biasa Yang mana Instagram biasa itu banyak banget iklan saat kalian swipe swipe story seseorang Sedangkan di Instapro kalian bisa bebas swipe swipe Instastory seseorang Tanpa harus terganggu dengan adanya iklan Yang kedelapan, copy text dan translate komentar Ya di Instagram Pro ini kalian bisa copy text Baik itu di postingan, komentar, ataupun bio Instagram seseorang Itu tuh gampang banget Hanya dengan menahan lama text yang ingin kalian copy Lalu kalian bisa pilih pojok kanan atas Nantinya ada logo kertas Kalian pilih aja untuk copy Nah ataupun jika tulisan tersebut berbahasa Inggris Ataupun berbahasa asing lainnya Kalian bisa pilih aja penerjemah Nantinya secara otomatis text tersebut Akan diterjemahkan oleh bahasa sistem handphone kalian Yang kesembilan, save media Ya di Instagram Pro ini kalian bisa save video, save foto, save Instagram TV Maupun save Instagram story seseorang Caranya gampang banget Untuk Instagram story kalian cukup pilih yang berlogo titik 3 Lalu kalian pilih download Nah sedangkan untuk foto, video, ataupun lainnya Kalian cukup pilih aja tanda panah ke bawah Ataupun tombol unduh Nantinya secara otomatis foto ataupun video yang kalian download Bakal masuk ke galeri handphone kalian Yang sepuluh, melihat foto akun yang di private Ya di Instagram Pro ini kalian bisa melihat foto profil seseorang yang di private Hanya dengan menahan lama foto profilnya Lalu kalian bisa bebas sepuasnya zoom foto profil orang tersebut Sehingga muka dia terlihat jelas Nah cara ini tentunya akan menghilangkan rasa penasaran kalian Apabila kalian ingin memfollow orang tersebut Nah buat kalian yang berminat dan suka dengan aplikasi Instagram Pro ini Kalian bisa download aplikasinya melalui link download yang udah gue taruh di bawah deskripsi video ini Nantinya ada pilihan, baik itu yang menggunakan password ataupun tidak menggunakan password Untuk yang tidak menggunakan password itu tuh banyak iklannya Nah buat kalian yang tidak bisa mendownload pada bagian yang tidak ada passwordnya Kalian download melalui yang ada passwordnya aja Passwordnya itu adalah Sekian video tutorial dalam video kesempatan kali ini Like aja jika kalian suka Dislike aja jika kalian tidak suka Gue Iksan, pamit undur diri Have a nice day